Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkalibrasi table show merek modern M608 ini video ini adalah video untuk part 2, tapi seperti biasa guys, sebelum video ini dimulai kita lihat bumper dulu selamat datang di channel kami channel yang membahas editing about woodworking review power tools tutorial dan kreatif DIY so, buat kalian baru nemu channel ini jangan ragu guys, untuk langsung subscribe tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya oke guys di atas meja ini ada sebuah table show yang akan kita kalibrasi adalah posisi tabletopnya yang pertama lalu yang kedua adalah my targetnya, yang oblak yang ketiga adalah uji pemotongan, jadi kita nanti akan mengetahui hasilnya, apakah sudah presisi atau belum jadi kita langsung saja tutorial cara kalibrasi tabletop selanjutnya kita akan ukur disini rata bagus, flat ini juga flat tapi untuk yang bagian belakang dia lengkung sebenarnya sih tidak terlalu banyak mungkin karena plat tabletopnya ini terlalu tipis sementara dudukan dinamo berpegangnya ke tabletop ini sehingga dia agak narik ke bawah disini ada gap disini rapat disini rapat disini ada gap kita akan coba untuk membereskannya jadi rencananya saya akan mengganjal ini teman-teman jadi antara casing samping dan tabletop saya akan kasih pengganjal kiri dan kanan dengan cara mengendorkan dulu baut keempat ini 1, 2, 3, 4 karena ini dudukan antara tabletop ke casing samping kita kendorkan nanti kita masukkan pengganjalnya nongol lagi gua disini lah bagaimana udah pada subscribe belum lemah saya channel berpaeda begini belum pada subscribe ya buruan pada subscribe begini ya jangan lupa nih di like udah gitu di komen disebarin tuh ke temen-temennya biar pada nonton channel yang paling berpaeda oke assalamualaikum kita akan masukkan ganjalnya disini saya menggunakan seng lagi nanti saya tekuk menjadi dua karena kalau saya menggunakan adanya saya mau menggunakan ini multi plate 3 mili tapi kayaknya terlalu tebal jadi sayang saja tapi saya tekuk jadi dua supaya ini tidak bergeser saya akan gunakan isolasi dulu double tip kita tempelkan sini guys kita masukkan kita tempelkan di tabletopnya jadi ada dua pengganjal kemudian kita kencangkan yang empat baut tadi kemudian kita cek lagi kita ukur dengan penggaris bagus rata ini juga bagus bagus guys sudah rata sempurna flat selanjutnya kita akan ukur posisi mata pisau dengan rail guide karena ini sangat berpengaruh kepada hasil pemotongan untuk crosscut kalau jarak antara mata pisau di depan dan rail ini juga mata pisau juga mata pisau belakang dengan rail yang sini kalau tidak sama itu artinya tidak akan siku hasil pemotongan kita untuk crosscutnya disini 12,6 mili terlihat mudah-mudahan 12,6 mili untuk di depan dan yang di belakang sama tidak ada gap jadi untuk pemotongan crosscut sudah presisi terakhir kita harus mencari cara agar meter gate ini tidak oblak ini oblak teman-teman jadi mungkin saya akan ganti dengan kayu ini tapi nanti saya harus potong dulu sesuai ukurannya agar lebih presisi kita harus ukur disini berapa lebarnya dengan segmat lalu kita potong di benzo atau di table saw tapi untuk sementara saya akan tambah dulu akan tambah ini dengan taco sheet semacam ini nanti kita lem ke pinggir satu sisi dulu kita coba kalau masih oblak tambah lagi di sisi kirinya jadi kanan kiri kita lapisi terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke guys, tadi kita sudah kalibrasi saw blade, 0 derajat dan 45 derajat selesai. Juga putaran ini, roda putarnya ini juga sudah kita buat lebih rigid lagi, lebih kokoh. Kemudian untuk tabletop bagian belakang juga sudah kita luruskan, kita menggunakan pengganjal tadi, ada sisa seng gitu. Sehingga posisi tabletop untuk yang belakang menjadi lebih flat ya, sama dengan yang tengah dan depan. Untuk rail gate-nya ini juga sudah lebih presisi. Selanjutnya kita akan ke pengujian dengan memotong, saya ada papan pinus, ketebalan 1,7 mili. Karena kalau kita memotongnya hanya multiplex, bukan kayu solid, rasanya modern dengan daya 1200an watt ini terlalu mudah. 5 cm kurang 1 mili, karena kita kepotong mata pisaunya ya guys ya. Ini saya masih menggunakan mata pisau bawaan modern untuk pemakaian yang hanya kayu pinus cukup tajam, kalau nanti masih baru. Kita coba sekali lagi. Hanya memang karena pisau bawaan ya guys, jadi hasil potongannya pasar. Jadi, bisa bawaannya menurut saya tidak recommended untuk dipakai. Jadi hasil potongannya pasar. Bersama, 5 cm kurang 1 mili. Ini ada multiplex 15 mili, saya mau coba, ini posisinya situ ya. Saya mau coba, ini posisinya. Saya mau coba, ini posisinya. Sebelumnya kita kalibrasi dulu posisi metergridnya. Dan cara menggunakan penggali siku. Siku. Ini posisinya. Pusisinya. ya memang kasar hasil pemotongan dengan menggunakan pisau mata pisau yang sandar kita ukur apakah situ ya bagus guys oke guys tadi kita sudah saksikan bagaimana cara untuk mengkalibrasi tabletop juga meter gate-nya termasuk kita juga sudah mencoba untuk memotong kayu solid ketebalan 1,7 mili jadi kayu pinus memang table show ini masih menggunakan pisau bawaannya dan ternyata pisau bawaannya itu sangat tidak recommended jadi hasil potongannya itu kasar jadi ke depan saya akan mengganti pisau bawaan ini mungkin dengan yang merek yang lebih baik jadi menurut saya table show ini sangat worth it karena harganya murah ada pun kekurangan-kekurangan kita masih bisa atasi sehingga table show ini layak dan bisa disejajarkan dengan table show table show dengan harga yang diatasnya demikian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like share dan komen agar channel ini berkembang terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih